Intro Tapi setiap warga harusnya bisa merasa nyaman mengungkapkan pemikirannya khususnya orang-orang yang bekerja di bidang seni, bidang media gitu Intro Saya tentu merasa bahwa ini adalah satu hal yang lazim harusnya dilakukan oleh warga negara kita harus paham bahwa biar bagaimanapun kebebasan untuk mengungkapkan pikiran kebebasan untuk mengungkapkan pendapat itu adalah bagian dari kewajiban atau bagian dari sikap hidup kita, budaya kita yang dilindungi di negeri ini ini tentu saja tidak harus merujuk pada setiap kali ada kasus ya tetapi setiap warga harusnya bisa merasa nyaman mengungkapkan pemikirannya khususnya orang-orang yang bekerja di bidang seni, bidang media gitu dan pada saat yang sama kita juga harusnya bisa terlindungi untuk melakukan apa yang kita yakini itu dari berbagai konsekuensi-konsekuensi yang kadang-kadang mewakili apa itu yang namanya pihak yang lebih berkuasa dari kita jadi itu sebenarnya motivasi umum yang ada di dalam partisipasi saya dan beberapa teman di kegiatan malam ini tetapi khusus untuk event ini sebenarnya agak sedikit lebih istimewa saya melihat Haris Hazar dan Fatiha adalah dua orang yang memiliki komitmen terhadap situasi hukum masyarakat khususnya, hak asasi manusia, gerakan-gerakan sosial yang membela warga di Indonesia dalam waktu yang sudah cukup panjang saya mengenal mereka secara pribadi dan percaya dengan reputasi mereka sehingga apa yang sedang dialami oleh Fatiha dan Haris itu tentu saja sesuatu yang secara pribadi menggerakkan hati saya saya tentu saja berharap supaya tidak ada konsekuensi hukum kepada mereka karena yang dilakukan adalah sebuah diskusi dalam media online sebuah siniar yang sebenarnya didasarkan pada hasil-hasil penelitian tentang apa yang sedang terjadi di Papua jadi malam ini saya ada di sini untuk ikut membacakan pembelaan Haris dan Fatiha dalam sidang yang sedang mereka jalani yang prosesnya sebentar lagi akan berakhir saya Triska Klarissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya